Halo, balik lagi di channel gue Kali ini gue mau review gitar yang ready stock di Bangbong Musik Bekasi Jadi buat temen-temen yang mau cek gitar yang gue review nih Ready stocknya itu ada di Instagram Bangbong Musik Bekasi Langsung aja ke situ Jadi gak usah komen Bang, masih ada gak? Bang harganya berapa? Ininya apa bang? Itunya apa bang? Lebih baik langsung ke Instagram Bangbong Musik Bekasi aja Keterangan lengkap ada di situ semua Jadi kadang kan Bangbong Musik Bekasi emang jual beli gitar bekas atau second gitu Jadi kadang yang kita review suka gak ada juga stocknya Misalnya gue review Jadi kan gue dapet ini bekasnya Gue review gitar ini Pas gue review gitar ini udah laku berarti gitar ini udah gak ada lagi gitu Makanya biar gak keburu abis Atau lo mau langsung cek stocknya Langsung aja Cek di Instagram Bangbong Musik Bekasi Bisa di follow biar update-update terbarunya ada terus di situ Oke? Kali ini gue mau review Vintage Icon Series V6 Stratocaster Ini Relic bro Jadi dia emang series ini emang seriesnya Relic gitu Necknya juga Relic Ada bekas-bekas itemnya gini Di bodinya juga Relic Terus bodinya itu kayak doff gitu Gak di furnish Keren sih tongkrongannya sih Kalau lo tukar yang vintage-vintage Ini sih asik Belakangnya ya Heavy Relic Terus disininya juga ada Relic nih Di necknya juga Relic Nah terus yang gue suka disini nih Di bagian neck belakangnya Dia kayak di Semacam di Apa? Amplas gitu Jadi halus Jadi kalau kebanyakan gitar yang udah di furnish kan Keset tuh jadinya tuh Kalau ini gak enak halus banget Kayak Neck Vintage gitu Seri-seri Vintage Terus Dia pake pickup Wilkinson Bridge Tremolo juga Wilkinson Tuning machine-nya juga Wilkinson Model Kluson gini Ini klasik banget Jadi gitar ini emang Look-nya tuh vintage banget Tongkrongannya asik banget Vintage Stratocaster Maple Keren Keren Asik Tampilannya sih oke sih Buat yang suka vintage Vintage Relic-relic gitu Ini sih oke Oke Kita langsung cek Soundnya langsung ya Gue pake ampli Yamaha THR10 Nah gue direct langsung ke Focusrite DAW gue itu Gue pake Ableton Oke Kita laju Eh Kita langsung aja review ya Ini dari Pickup Neck Tune wood-nya sih berasa sih Soalnya kalo gitar-gitar relic Itu rata-rata tune wood-nya pasti berasa Asik Ini middle and neck ya Jadi Lalu stratocaster kan ada Five way atau lima Lima switch Kalo paling atas kita sebut aja satu ya Paling atas Paling atas sebut satu Ini yang keduanya itu Antara pickup neck dan middle Semeri wing Ini middle ya Middle itu posisi tiga berarti Anggap aja ya Paling atas itu Satu Dua Ini tiga Ini posisi empat Atau middle dan bridge Ini bridge terakhir Sedap Sedap sih Sedap Oke lah Stratocaster Gue suka look-nya sih Tongkrongannya enak Kita coba pake drive ya Ini neck ya Neck dan middle 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 and bridge A bridge A bridge Cukup 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 Oke lah Buat info aja Harga barunya ini Empat jutaan Dan Secondnya Bang Bong Musik Bekasi Jual sekitar Dua jutaan Dua koma lapan Dua koma lapan juta Secondnya Apalagi gitar Relic Gini Beli Secondnya sih Oke sih Daripada lo beli baru Sama juga relic Bukan gitar mulus Kalo mulus kan Beli secondnya Gara-gara Udah relic Atau orangnya suka mulus Tapi kalo orangnya suka relic Beli gitar relic ini Mendingan beli second Terus ini kondisi bagus Fret Fretable semua Jadi kondisi Oke Kondisi oke banget Untuk harga gitar Dua jutaan Worth it sih Look-nya sih Gue naksir banget Look-nya sih Soundnya oke lah Soundnya oke lah Untuk harga dua jutaan Oke Menurut gue oke Oke Thank you Wassalam Atau Nine focuses One Two One Two One Two Three Three